Kalina Oktarani, sikap Vicky Prasetyo tidak seperti di televisi. Artis Kalina Oktarani menegaskan kekasihnya, Vicky Prasetyo sangat berbeda sekali dengan di layar kaca. Kalina menyebut Vicky merupakan seorang pria yang asyik untuk diajak bertukar pikiran tentang apapun. Jujur ya, mas Vicky tuh totally different kayak di televisi, aku seringkali bilang seperti itu. Karena, memang dia teman diskusian yang luas biasa enaknya, ungkap Kalina seperti dikutip kompas. Lebih dari itu, ibu satu anak itu menggambarkan sosok Vicky sebagai seseorang yang bisa membuat lawan bicaranya lebih istimewa. Oleh karena itu, Kalina bisa belajar banyak dari mantan suami Angel Lelga itu. Dia mengerti orang, how to treat orang menjadi lebih dekat dia, dia tahu caranya, ujar Kalina. Terlepas dari kepribadiannya, Kalina menegaskan perasaan cinta terhadap Vicky benar-benar nyata dan tidak direkayasa. Kalina berujar, menjalani hubungan asmara dengan Vicky bisa membuatnya lebih leluasa dan menjadi diri sendiri seutuhnya. Oleh karena itu, Kalina benar-benar merasakan kebahagiaan yang terdalam memadukasi dengan pemilik nama lengkap Hendrianto itu. Adapun Kalina Oktarani resmi menikah dengan Deddy Corbuzier pada tanggal 25 Januari tahun 2005. Setelah membangun bahtera rumah tangga 8 tahun, hubungannya suami-istri mereka kandas lewat palu Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN, Jakarta Utara pada tanggal 31 Januari tahun 2013. Dari pernikahan itu, Kalina dan Deddy dikaruniai seorang anak bernama Askanio Nikola Corbuzier. Setelah itu, Kalina kembali menikah dengan untuk kedua kalinya dengan seorang pria bernama Muhammad Hendrianto pada Mei tahun 2017. Namun Kalina menggugat cerai Hendrianto ke Pengadilan Agama Partiga Raksa, Tangerang, Banten pada tanggal 8 Februari tahun 2018. Tidak sampai situ, perempuan yang juga seorang model itu kembali menikah pengacara Insang Nasruddin pada tanggal 16 Maret tahun 2020 secara siri. Lagi-lagi pernikahan yang baru berjalan 3 bulan itu akhirnya kandas di tengah jalan dan Kalina menghapus semua foto Insang di akun Instagramnya.